Langkah pertama kita siapkan panci atau teplon Kemudian kita masukkan Satu saset coklatos bubuk Yang rasa coklat ya Bisa diganti dengan bubuk milo Atau sesuai selera Ini kita buka kemasannya Kemudian saya juga akan tambahkan Satu bungkus Bubuk agar-agar yang polos atau tanpa warna Ini beratnya 7 gram ya Kemudian kita mau tambahkan Dengan 4 sendok makan gula pasir Bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya Jika suka manis boleh ditambah Agar semakin nyoklat Tambahkan juga Satu bungkus susu kental manis Serasa coklat Kalau nggak ada yang warna putih juga bisa Ini kita masukkan 600 ml air putih Jika semua bahan sudah kita masukkan Ini akan kita aduk sebentar Untuk memastikan tidak ada bubuk agar-agar yang bergerindil Jika sudah hampir rata ini akan kita pindahkan ke atas kompor Kita masak menggunakan api sedang sampai mendidih Nah ini kita masak sambil terus kita aduk ya Masak menggunakan api sedang saja Nah jika sudah mendidih kita matikan Dan ini akan saya tuangkan di gelas takar Kemudian akan kita masukkan ke dalam cetakan atau cup-cupnya Kita tunggu selagi hangat baru kita tuangkan supaya cetakannya itu tidak melenyut ya Sampai kena panas Di sini aku gunakan cup ukuran 50 ml Nah harga cupnya juga sangat-sangat murah ya Isinya juga sangat banyak Nah kita langsung tuangkan ke cup-cup ataupun gelas-gelas puding seperti ini Masukkan setengah saja ya Masukkannya sewaktu hangat Jangan sampai terlalu panas ya Kita lakukan sampai selesai Nah ini sudah kita tuangkan setengah Selanjutnya ini kita diamkan hingga ngeset atau mengeras Kita sisikan terlebih dahulu sambilan kita membuat adonan lainnya Selanjutnya kita siapkan mangkuk Kemudian kita pecahkan 1 butir telur ayam berukuran sedang Kemudian tambahkan 1 seset santan kental atau santan instan Ini saya pakai yang 65 ml merek Sunkara Selanjutnya ini akan kita kocok Kocok menggunakan garpu ya Kocok sampai semuanya tercampur merata dengan baik Jika sudah tercampur rata Ini akan kita sisikan terlebih dahulu Nah setelah kita sisikan Siapkan teplon Kemudian kita masukkan 150 gr gula merah yang sudah kita sisir halus atau blender Nah ini saya blender supaya lebih gampang untuk mencairkannya Tambahkan 3 sendok makan gula pasir Ini kita padukan supaya rasanya lebih maksimal Kemudian kita tambahkan dengan setengah sendok teh garam Di sini aku tambahkan dengan 1 lembar daun pandan yang sudah kuikat simpul Ini supaya lebih wangi Kemudian tambahkan 600 ml air putih Kita hidupkan kompor menggunakan api sedang Ini kita masak Masak hingga semuanya larut Kita masak sambil kita aduk ya sesekali Nah ini sudah larut semuanya Tidak perlu sampai terlalu mendidih Sekarang kita matikan kompornya Kita angkat lalu kita saring Supaya tidak ada ampas dari gula merah yang ikut masuk Kita siapkan langkuk Kemudian akan kita saring ya Kemudian kita sisikan Sekarang kita siapkan teplon atau panci Masukkan kocokan telur dan juga santannya Kita masukkan dalam garam kompor Apinya masih mati Kemudian tambahkan 1 bungkus 1-1 saset Agar-agar bubuk yang tanpa warna Ini beratnya 7 gram juga Kemudian yang terakhir Tambahkan dengan larutan gula merah yang sudah kita buat tadi Hidupkan kompor menggunakan api kecil Nah ini kita masak sambil terus kita aduk ya Masak sampai mendidih Kita aduk terus supaya santannya tidak pecah Aduk dengan cepat Kita aduk sampai membentuk gumpalan-gumpalan atau lumutnya Jangan lupa di bagian pinggirannya juga Supaya tidak gosong dan tidak kering Sebentar lagi sudah bisa kita angkat Nah jika sudah mendidih matikan Dan kita diamkan hingga hangat Baru kita tuangkan ke cetakan ataupun cup-cup yang tadi Sekarang kita ambil cup-cup yang sudah kita isi sebagian Kemudian kita tuangkan dengan agar-agar atau puding lumut yang sudah kita buat Tuang 3.4 atau sampai penuh bebas Lakukan sampai selesai Nah ini yang sudah kita tuangkan Selanjutnya kita diamkan hingga mengeras Lalu masukkan ke dalam kulkas supaya lebih dingin waktu dimakan Nah ini dia yang sudah mengeras ya Sekarang akan kita coba Tuh Oh iya saya mau tunjukkan cara packagingnya ya Ini hasilnya tuh cantik banget Dua lapis seperti ini Kita tutup saja dengan tutupnya Kemudian akan kita hias dengan stiker Bisa di bagian atasnya ya Tuh cantik banget kan hasilnya Tinggal kita sajikan saja dengan sendok Bisa dijual 2 ribuan ya Ini tinggal kita coba Tuh teksturnya lembut banget dan sangat legit Cantik sekali kan Setiap lapisannya Sekarang akan saya coba Hmm rasanya enak banget Tidak kemanisan sama sekali Ini siapkan terlebih dahulu Teplon atau panci Masukkan satu saset Nutrigel plain atau yang tanpa warna ya Nah ini sudah saya buka kemasannya Kita langsung masukkan saja Nutrigel bubuk yang plain ini Selanjutnya tambahkan 10 sendok makan gula pasir Bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya Jika suka manis Silahkan ditambahkan Dan jika kurang suka manis Seperti biasa bisa dikurangkan Kemudian kita masukkan 700 ml air putih Bisa diganti dengan susu cair jika mau Tapi agar lebih ekonomis Saya masukkannya air putih saja Kita tambahkan pasta pandan secukupnya Ini saya masukkan sedikit dulu Lalu kita aduk rata Jika kurang silahkan tambahkan Kita aduk supaya bubuk nutrigelnya Tidak terlalu menggumpal Nah ini sudah mulai rata Walaupun masih ada sedikit gumpalan Tapi tidak apa-apa Ini langsung kita pindahkan ke atas kompor ya Kita masak menggunakan api kecil cenderung sedang Masak sampai mendidih Nah ini sudah saya hidupkan kompor Menggunakan api kecil cenderung sedang Kita aduk Masak sampai semuanya mendidih Dan tersampur dengan baik Nah ini sudah mendidih Sekarang akan kita matikan Dan kita angkat Saya siapkan loyang atau cetakan Kemudian kita basahi dengan air ya Jangan dilap Ini agar lebih gampang nanti lepasnya Oke sekarang langsung aja Kita tuangkan adonan jeli yang udah kita buat Nah ini saya tuangkan Sambil saya saring Supaya gak terlalu banyak buihnya Kita tunggu hingga mengeras Lalu masukkan ke dalam kulkas Nah jika sudah kita dinginkan Dia udah agak mengeras ya Kita langsung potong-potong kotak-kotak kecil Sesuai selera masing-masing Jadi untuk ukurannya sesuai selera saja ya Nah kalau dirasa masih besar Bisa dipotong-potong lagi ya Kemudian kita siapkan Cup-cup kecil seperti ini Kalian bisa siapkan yang ukuran 50 ml Supaya hasilnya banyak ya Kemudian kita akan masukkan potongan jeli Yang udah kita potong-potong tadi Secukupnya saja Jangan sampai terlalu penuh ya Kurang lebih setengah atau 3 per 4 cup aja Nah seperti ini Lakukan sampai semuanya habis Nah ini udah selesai ya Kita masukkan ke cup-cup pudding seperti ini Nah jika menggunakan 50 ml bisa jadi 25 cup Ini akan kita sisihkan terlebih dahulu Langkah selanjutnya kita akan membuat Saos santannya Saya siapkan teplon atau wajan lagi Kemudian masukkan 400 ml santan Ini saya ambil dari santan instan ya Satu bungkus Saya gunakan yang 65 ml Lalu saya larutkan air Hingga 400 ml Kemudian kita masukkan 5 sendok makan gula pasir Bisa disesuaikan dengan selera ya Untuk tingkat kemanisannya Nah ini 5 sendok makannya sudah kita masukkan Agar terasa lebih gurih Kita tambahkan 1,4 sendok teh garam Dan yang terakhir Tambahkan 2 sendok makan tepung maizena Ini langsung saja kita aduk Supaya tepung maizena-nya tidak menggumpal Nah jika sudah larut Bisa kita hidupkan kompornya Kita masak sampai matang Dan juga kita masak sampai mengental Masaknya menggunakan api kecil cenderung sedang saja ya Oke sekarang saya hidupkan kompornya terlebih dahulu Kita masak sambil kita aduk Supaya santannya tidak pecah Jika sudah kental dan sudah mendidih Kita matikan Tunggu hingga hangat Kemudian masukkan ke dalam gelas tangkar seperti ini Nah langsung saja kita tuangkan ya Sampai 3 perempat penuh atau penuh Tuangkan semuanya Setelah sudah kita akan taburkan dengan keju parut secukupnya Di bagian atasnya Tuh seperti ini Kelihatan lebih menarik dan cantik Jika semuanya sudah kita taburkan dengan keju parut Ini bisa ditutup dan simpan kembali di freezer Ataupun di kulkas biasa Nah agar mempercantik Kita bisa tempelkan dengan stiker ya Stiker jualan kita Di bagian sampingnya Tuh jadinya cantik banget Ini bisa dijual sekitar 2 ribuan ya Dengan total modal hampir 20 ribuan ya Dan ini bisa jadi 25 cup Tinggal dikali 2 ribu Jadi totalnya 50 ribu Gimana? Untung banget kan? Pasti bisa dong Sekarang akan kita coba ya Ini yang saya ambil satu Tuh cantik banget kan Cocok untuk ide hajatan juga Flynya lumer Dan juga jelinya Kalau dimakan sadingin Ini segar banget Apalagi ada taburan keju Hmm wangi Dan sangat enak Kita siapkan terlebih dahulu mangkuk Kemudian ada 2 sendok makan Atau 20 gram Coklat bubuk Kemudian 12 sendok makan Atau 120 gram Tepung terigu Segitiga biru Nah Bahan-bahan keringnya ini Akan kita ayat ya Karena masih banyak yang bergerindil Dari si bubuk coklatnya ini Kemudian Jangan lupa Kita masukkan juga Baking powder Sebanyak setengah sendok teh Nah ketiga bahan kering ini Akan kita ayat Terlebih dahulu Nah saya siapkan pengayak Baking powder Baking powdernya Saya menggunakan yang double acting Bisa juga menggunakan Kupu-kupu ya Jika nggak ada yang seperti ini Masukkan setengah sendok teh saja Kemudian ini tinggal kita ayak ya Ayak sampai semuanya halus Setelah sudah kita aduk Atau kita campur seperti ini Kita sisikan Sekarang selanjutnya Kita siapkan Malku kering dan bersih Tidak ada air maupun minyak ya Kemudian masukkan Tiga butir telur ayam Berukuran sedang Delapan sendok makan Gula pasir Atau sesuai selera Persendoknya kurang lebih seperti ini Jika suka manis Bisa dijadikan Sepuluh sendok makan ya Tambahkan setengah sendok TSP atau emulsifier ya Bisa diganti dengan TBM ataupun ovalet Selanjutnya akan kita mixer Mixer menggunakan Kecepatan paling tinggi Sampai putih Kental dan berjejak Nah jadi kita mixer Sampai putih Kental berjejak Seperti ini Jejaknya agak gampang hilang ya Tuh Tidak gampang cair Atau Menyatu kembali Nah tandanya Juga sewaktu kita angkat Membentuk gampul segitiga terbalik Tandanya Udah putih Kental berjejak ya Selanjutnya Akan kita masukkan Tepung-tepungan Yang udah kita ayak sebelumnya Supaya tambah enak Dan manisnya Lebih pas Saya mau tambahkan Dua saset Susu kental manis Rasa coklat Nah kalau menggunakan Yang kalengan Bisa masukkan 8 sendok makan ya Ini saya buka Terlebih dahulu Kemasannya Kemudian kita masukkan Setelah kita masukkan Seperti ini Kita lanjut mixer Tapi menggunakan Kecepatan Paling rendah saja Kurang lebih Satu menit Jangan lebih ya Supaya adonannya Tidak terlalu encer Nah ini kita masukkan Setelah kita tambahkan Minyak goreng Lanjut mixer Tapi jangan terlalu lama Cukup setengah menit Sampai satu menit Bila perlu Kalau mau Bisa menggunakan Sepatula aja Di aduk lipat Kita rapikan Di bagian pinggirannya Terlebih dahulu Kemudian ini Kita aduk lipat Dari bawah ke atas Tuh Udah gak ada lagi ya Minyak goreng Dan udah tidak ada lagi Tepung Yang belum tercampur Ini tandanya Adonannya udah selesai Kita akan siapkan Cup-cup plastik Atau bisa langsung Menggunakan loyang Jika mau Saya siapkan Cup plastik Yang bisa untuk Dikukus Atau di microwave ya Ini saya beli Yang ukuran 150 ml Jadi agak tinggi Jika mau menggunakan Yang lebih kecil Untuk dijual Dengan harga yang lebih murah Atau ekonomis Boleh banget Bebas aja ya Sesuaikan dengan Kondisi pasar masing-masing Selanjutnya Adonannya bisa Masukkan ke dalam Paping bag atau Plastik segitiga Terlebih dahulu Tapi jika gak mau Juga gak apa-apa Ini saya langsung Masukkan menggunakan Sendok ya Jadinya nanti Kalau belepotan Tinggal kita lap Ini kita masukkan Sebanyak setengah Atau tiga per empat Saja Jangan sampai penuh Banget ya Karena nanti Akan mengembang Saya masukkan Kurang lebih Dua setengah Sendok makan Sampai tiga sendok makan Lakukan sampai Selesai Nah teman-teman Ini hasilnya Sebanyak 15 cup ya Dengan ukuran Seperti ini Nah Sebelumnya Udah saya lap Di bagian pinggirannya ya Supaya tidak terlalu Belepotan Sampai ke atas Dilap sedikit ya Kemudian ini Akan kita kukus Kukus selama 20 menit Atau 15 menit Sesuaikan dengan Api masing-masing Saya kukusnya Di api kecil Cenderung sedang aja Pastikan Tutup kukusan Dialaskan dengan Serbet bersih Agar tidak ada air Yang menetes Masuk ke dalam adonan Nah ini akan Kita kukus ya Nah teman-teman Ini udah Mengembang sempurna Cantik sekali ya Matangnya itu Merata Dan kelihatan Banget Empuknya Selanjutnya Kita angkat Jika sudah Kita angkat Hasilnya seperti ini Tetap mengembang Dan tidak kempes ya Kita sisikan Terlebih dahulu Sekarang kita akan Membuat saus Lumerannya Untuk membuat Saus yang Lumernya ini Kita langsung Siapkan Teplon ya Kita akan Masak Ini kita Siapkan 100 gram Coklat batangan Ini saya pakai Yang ekonomis Untuk perhitungan Harga modalnya Silahkan Dilihat di kolom Deskripsi ya Kemudian Kita tambahkan 3 sendok makan Gula pasir Bisa disesuaikan Dengan selera Masing-masing Untuk tingkat Pemanisannya Kemudian Tambahkan 250 ml Air putih Ini bisa diganti Dengan susu cair Ya Jika mau Lebih enak Tapi supaya Lebih ekonomi Saya pakai air putih Saja Sekarang hidupkan Kompor Menggunakan api kecil Cenderung sedang Selanjutnya Sekarang Akan kita Masak Masak sampai Semuanya ini Larut Dan Coklat batangannya Ini cair Kita aduk Sampai mencair Seperti ini Ini warnanya Nyoklat banget ya Ini masih Sisa sedikit lagi Yang belum larut Kita terus aduk ya Sampai semuanya Mencair Dan menunggu Semuanya cair Siapkan 1 sendok makan Tepung maizena Larutkan Dengan secukupnya Air Jika sudah larut Kita akan Masukkan Jika semuanya Sudah cair ya Nah ini Sudah cair Sekarang Kita masukkan Sampai terus Diaduk Supaya tidak Menggumpal Masukkan Sampai kekentalan Yang kita inginkan Diaduk terus Supaya tidak Menggumpal Tepung maizena Nah saya inginnya itu Tidak terlalu Gumpal banget ya Dan tidak terlalu Kental Jadi cukup Tidak terlalu Encer aja Ini diaduk terus Ini sudah cukup Tinggal kita Masak Sampai kental Nah ini sudah Mulai mengental ya Jika semakin Panas Tuh Sudah seperti ini Jadi saya sudah Stop Tambahkan tepung maizena Karena ini sudah Sesuai yang saya inginkan Yang terakhir Jika sudah Mengental Matikan Kemudian Masukkan setengah Sendok makan Margarin Ini kita Masukkan belakangan ya Tujuannya Agar lebih Mengkilap Dan juga Lebih gurih Nah ini Sambil menunggu Hangat Saya aduk terus ya Semakin lama Dia akan semakin Kental Jadi saran saya Sewaktu dimasak Jangan terlalu banyak Tambahkan tepung maizena Dikira-kira aja Karena sewaktu dingin Dia akan lebih Mengental Dibandingkan Sewaktu panas Waktu sudah Agak hangat Kita siapkan Centong Supaya lebih mudah Untuk menuangkannya Tuangkan ke dalam Cup yang Sudah berisi Bolu yang Sudah kita kukus Ini ya Tuangkan Secukupnya Sesuai selera Setelah Sudah Kita tuangkan Saya taburkan Dengan keju parut Secukupnya Sudah selesai Kita tutup Menggunakan Tutupnya Kita kemas Satu persatu Jangan lupa Berikan sticker Juga Jika ada Setelah Sudah kita tutup Kita berikan sticker Bisa diberikan label Jualan kita Di bagian Dinding Kemasannya Tuh Seperti ini ya Cantik banget kan Kelihatan lebih mewah Hasilnya premium Tuh Waktu saya sendokin Ini lumer sekali Dan Bolunya ini Sangat moist Bisa dilihat ya teman-teman Moist banget Cocok untuk ide jualan Ataupun ide isian Snack box Yang kekinian Saya coba ya Rasanya gak kemanisan Super nyoklat Dan kalian pasti Bakalan suka sekali Rasanya Pengen nambah terus Kemudian disini Kita tambahkan Vanila Cair Bisa menggunakan Vanili bubuk juga Kita masukkan Setengah sendok teh Agar teksturnya Lebih padat Kita gunakan Bubuk agar-agar Yang tanpa warna Seperti ini Kita ambil Hanya Satu sendok teh Aja ya Jangan terlalu banyak Cukup Satu sendok teh Aja Kemudian Kita padukan Dengan satu saset Nutri gel bubuk Saya menggunakan Yang plain Tanpa warna Kita buka Kemasannya Kemudian Kita masukkan Kemudian Disini Kita masukkan Dua butir kuning telur Ayam Tapi ini kita sisikan Terlebih dahulu Kemudian Masukkan Satu liter Susu cair Bisa menggunakan Merk apa aja Yang ekonomis Juga bisa Kita masukkan Semuanya Nah ini Jangan diganti Dengan SKM Dilarutkan Dengan air Nanti Teksturnya Berbeda Dan tidak Creamy Kita masukkan Kemudian Sisikan sedikit Campurkan Dengan Dua butir Kuning telur Ayam Supaya Lebih mudah Untuk Mengaduknya Kita aduk Jika sudah Cukup rata Kita masukkan Kedalam Adonan Agar-agarnya Nah ini Dalam keadaan Kompor Masih mati Belum dihidupkan Sama sekali Kita tuangkan Semuanya Kita aduk Aduk sampai Rata Dan tidak ada Lagi Bubuk agar-agar Atau bubuk Jelly yang Menggumpal Jika sudah Hampir rata Ini kita Hidupkan Kompor Menggunakan Api sedang Ini kita Masak Sambil terus Kita aduk Masak Hingga Mendidih Ya Karena Ini sudah Mendidih Sudah Mengental Ini saya Matikan Saya Pindahkan Ke gelas Takar Supaya Lebih mudah Untuk Menuangkannya Nah sekarang Kita siapkan Cup-cup Kecil Saya menggunakan Cup-cup Yang ukuran 65 ml Kemudian Kita tata Dan langsung Kita tuangkan Tapi jangan sampai Penuh Tuangkan Kurang lebih 3 per 4 Sampai Seperti ini Lakukan Sampai Selesai Ini bisa Jadi 21 cup Kemudian Ini kita Sisikan Biarkan Hingga Mengeras Kemudian Sekarang Kita akan Membuat Vela Jadi Lebih Spesial Sekarang Masukkan Semua Bahannya Mulai Dari 5 sendok Makan Gula Pasir Bisa Disesuaikan Dengan Tingkat Kemanisan Jika Ingin Yang Lebih Gurih Silahkan Kurangin Aja Ini Tambahkan Setengah Sendok Teg Garam 2 sendok Makan Tepung Beras Putih Kemudian Disini Ada 10 lembar Daun Pandan Yang Sudah Kita Potong Potong Kecil Kecil Nah Jika Mau Dicampur Dengan Daun Suji Lebih Bagus Cuma Stok Saya Lagi Kosong Jadi Saya Nggak Pakai Ya Kemudian Ini akan Kita Blender Blender Sampai Semuanya Tercampur Ya Setelah Kita Blender Siapkan Panci Ataupun Teplon Kemudian Kita Saring Ya Hasil Blender Nah Nah Kalau Misalnya Dikira Kurang Hijau Bisa Ditambahkan Dengan Pasta Pandan Lagi Ataupun Keluarna Ijo Nah Udah Ya Sekarang Kita Akan Hidupkan Kompor Menggunakan Api Kecil Cenderung Sedang Kita Akan Kompor Kemudian Ini Kita Masak Sambil Terus Kita Aduk Nah Ini Udah Mulai Agak Mengental Ya Diaduk Cepat Jika Udah Sesuai Dengan Kekentalan Yang Diinginkan Bisa Dimatikan Jika Masih Ingin Lebih Kental Silahkan Agak Lama Ngaduk Nah Menurut Saya Ini Udah Pas Banget Jadi Saya Matikan Ya Langsung Kita Tuangkan Ke Cup Yang Udah Diisi Dengan Puding Vanilla Tadi Tuangkan Sampai Penuh Ya Saya Gunakan Bantuan Sendok Sendok Sayur Seperti Ini Atau Sendok Sudah Selesai Ini Hasilnya Pas Sekali Untuk Vela Pandannya Jadi Jangan Dikurang Kurangin Ini Kita Berikan Hiasan Potongan Daun Pandan Di Atasnya Dan Di Bagian Dinding Gelasnya Atau Dinding Cup Kita Berikan Stiker Kita Tempelkan Stiker Jualan Kita Di Bagian Dinding Kemasannya Seperti Ini Jadinya Cantik Banget Ya Ini Bisa Didinginkan Jadi Kita Menggunakan Tepung Beras Untuk Velanya Tujuannya Supaya Dia Kental Ngeset Seperti Ini Kayak Kue Jadi Seperti Puding Juga Kalau Pakai Tepung Maizena Nanti Terlalu Encer Lakukan Sampai Selesai Ini Sudah Bisa Didinginkan Di Dalam Kulkas Setelah Sudah Selesai Ini Hasilnya Cantik Dan Super Mewah Bisa Kita Langsung Sajikan Jangan Lupa Diberi Sendok Plastik Saat Menjualnya Ini Akan Saya Coba Kita Buka Kemasannya Wanginya Wangi Pandan Banget Kemudian Ini Coba Kita Sendok Lumer Banget Ini Sudah Suapan Yang Kedua Lumer Banget Puding Krimi Lalu Dilapisi Dengan Flas Santan Pandan Yang Super Wangi Jadinya Semakin Unik Kalian Wajib Banget Cobain Terima Kasih Sudah Menonton Video Youtube Dari Kami Jangan Lupa Subscribe Like Comment Dan Share Sampai Jumpa Kembali Semoga Kalian Suka